Kalau pengakuan Saudi itu memang selalu ru'yat, enggak ada hisab Saudi. Cuma ya mohon maaf, sering terjadi berita, Arofa itu kadang sudah ditentukan Arofanya ini hari Jumat, mungkin ada sesuatu yang penting bagi mereka untuk menghindari beludaknya penduduk. Kan penduduk Mekah itu kalau mendengar wukufnya hari Jumat itu kan semuanya ingin haji. Kalau tidak hari Jumat wukumnya, itu mereka keluar negeri, lesirlah. Madhab Syafi'i itu menetapkan sistem matelak. Sistem matelak itu sebuah daerah yang kira-kira daerah itu bisa meru'yat sebuah hilal dan mungkin di negara lain belum. Posisi Indonesia kan sebelah timurnya Mekah. Jadi manakala ru'yat di Indonesia tidak berhasil karena memang posisi di timur mungkin hilal masih kecil dan sudah ada kesepakatan di negara ASEAN. sepakat hilal yang bisa diru'yat dan bisa menjadi perdoman untuk masuknya sebuah bulan itu manakala tiga derajat ke atas. Dua tiga derajat ke bawah belum bisa dipakai. Ini kesepakatan. Bahkan ada yang ekstrim lagi belum mau menerima walaupun tiga derajat, kalau setidak tiga belas derajat. Tinggi sekali berarti. Ada yang ngotak seperti itu. Tapi tiga derajat ini adalah yang moderat dan sedang. Ini ASEAN, Malaysia, Singgabur, semua itu pakai ini. Lalu kemarin waktu ru'yat tidak ada yang berhasil. Ada sitogiri katanya berhasil tapi di bawah dua derajat. Dan itu harusnya disumpah oleh Kementerian Agama sempat lalu diisbatkan ya atau diikhibarkan oleh sebuah organisasi gitu. Tidak ada kejelasannya itu. Di bawah dua derajat. Yang selama ini Nahdut ulama sebelum tiga derajat kemarin-kemarin itu dua derajat sudah cukup. Tapi sekarang dinaikkan karena mungkin terlalu banyak gangguan ya. Nah kemarin dianggap tidak menemukan. Karena keputusan ini dan ASEAN perjanjian beberapa negara maka dianggap istikmal. Sedang ada berita Mekah sekarang ini sudah tanggal dua. Kita baru tanggal satu mungkin terjadi. Jadi kenapa? Karena Mekah kan di baratnya Indonesia. Lalu bagaimana kita puasanya ini nanti menetapkan tarwiyah, arofa, dan sebagainya. Kalau kita sudah mengikuti sistem matelak ya harus ikut ini. Tarwiyah dan arofanya ya seperti itu. Jadi nanti tanggal sepuluh itu hari rayanya berarti tanggal sembilan, delapan itu tarwiyah, arofahnya. Kalau disini tanggal sembilahnya itu Sabtu. Kalau Mekah Jumat ya, arofahnya Jumat. Jumat, itu pakai patelak. Dasarnya apa? Di zaman ini terjadi zaman sahabat ini sahabat kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat yang lain yang mukim di Madinah ada salah satu sahabat datang dari Syria ke Madinah. Lalu tanya kamu puasa hari apa? Kami puasa hari katakan Kamis misalnya. Karena berhasil rukyat di sana. Terus dijawab di Madinah hari Kamis itu belum berhasil rukyat. Jadi kami baru hari Jumat. Kamu baru hari Jumat. Ini yang dipakai dasar sistem matelak itu. Jadi satu negara dengan negara yang lain bisa berbeda menurut hasil rukyatnya. Kalau pengakuan Saudi itu memang selalu rukyat. Tidak ada hisab Saudi. Cuma ya mohon maaf sering terjadi berita arofah itu kadang sudah ditentukan arofahnya ini hari Jumat mungkin ada sesuatu yang penting bagi mereka untuk menghindari beludaknya penduduk untuk kan penduduk Mekah itu kalau mendengar wukufnya hari Jumat itu kan semuanya ingin khaji. kalau tidak hari Jumat wukufnya itu mereka keluar negeri pelesir lah untuk apa mas libur libur liburan panas musim panas atau apa ke negara-negara lain tapi kalau mendengar hari Jumat itu wukufnya justru lah lah itu dihindari saya pernah mendengar itu akhirnya punya kebijakan tidak di pernah dulu sudah ada berita wukufnya hari Jumat tiba-tiba berubah ya katanya itu tapi saya tidak kuat juga katanya untuk menghindari meludaknya penduduk Mekah Madinah ini ikut haji kalau penduduk Mekah Madinah kita tidak bisa bayangkan ada kota saja pembatasan saja sudah seperti itu apalagi kalau ini jadi nanti tetap seperti itu hari raya di di sini di Indonesia itu hari Ahad ya jadi Arofahnya Sabtu ya Tarwihahnya hari Jumat kan begitu ya ya seperti itu karena otomatis ikut keputusan ini dan itu benar karena sahabat melaksanakan seperti ini perbedaan itu tadi ya itu matang sekarang berita loh sekarang zaman canggih dunia seperti sudah satu wilayah kenapa tidak ikut saja sistem apa sistem penentuan berpusat internasional lah ya sebenarnya ingin dan madab yang lain memang menetapkan seperti itu cuma kenyataannya ini keterjasasannya Imam Zafi dunia ini seluruh dunia tidak bisa satu 24 jam ini semua tercakup ada yang lepas ada negara yang tidak terikut di situ kalau apa keputusan ini apa rukiat global lah istilahnya atau apa yang menyatukan nah ini nanti ada negara yang tidak ikut di hari itu karena sudah lepas sama sekali kalau tidak ikut sama itu kan sama dengan tidak global sama masih ada perbedaan dan menetapkan semua Indonesia ikut Mekah semua semua negara ikut Mekah tentang masalah penentuan awal bulan nanti ada satu dua negara yang tidak terikut seperti di negara yang mana di orang Eskimo di apa itu semuanya ada negara yang tidak bahkan saya dengar di Jepang itu ada negara yang apa sama sekali tidak bisa itu harinya tidak bisa sama dengan itu salah satu kecerdasan imun syafi'i yang ditetak oleh mazhab syafi'i bahkan sistemnya itu sistem matla itu tadi jadi tidak harus global ya pokoknya kita tidak perlu bertentangan tidak perlu geger hanya gara-gara ini karena semua itu ada dasarnya asalkan itu rukyat karena dalilnya itu rukyat jadi ada kelompok yang penetapan awal bulan akhir bulan itu dengan bukan rukyat tapi ya dengan wujudul hilang wujud walaupun belum mencapai satu derajat misalnya masih di bawah nol derajat kalau sudah diinggap wujud ya sudah padahal mata ini tidak bisa melihat tidak bisa merukyat ada seperti itu ya juga katanya ada cantolan-cantolannya seperti itu berkatan jadi kita ikut seperti ini saja selamat selamat Terima kasih.